Intro Halo Sobat Sivil, Welcome back to my channel The Siviloves Pada vlog kali ini, saya akan sharing kembali dan berbagi Yaitu masih seputar mengenai software StatPro Namun kali ini, saya akan berbagi, memberikan tutorial ataupun sharing Bagaimana kita meng-input beban grain beserta impact lootnya terhadap struktur kita Menggunakan software StatPro Jadi, disini nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita mendefinisikan Beban perjalan atau moving loot di struktur kita menggunakan software StatPro Sebelum kita mulai sharing atau tutorialnya Silahkan teman-teman yang baru bergabung Bisa langsung menengok atau melihat channel vlog saya ini Dan pencet tombol subscribe-nya Supaya vlog ini dapat berkembang Dan dapat terus mengupload dan sharing-sharing Mengenai ilmu-ilmu yang ada di teknik sipil Dan untuk teman-teman yang baru mulai saja belajar Menggunakan software StatPro Silahkan berkunjung ke vlog saya ini Lalu melihat di bagian playlist ini Di playlist ini saya sudah membuat sebuah playlist Yang pertama yaitu tutorial StatPro secara basic Plus penjelasannya Disini ada 9 video Jadi teman-teman yang baru mulai belajar bisa Mulai melalui playlist yang ini Yang 9 video ini Kemudian jika teman-teman yang sudah dirasa mulai lancar Bisa membuka tutorial saya Yang StatPro Level Headline Nah disini ada 4 video Di 4 video ini berisi macam-macam tutorial disini ya Teman-teman bisa mencobanya Oke kita kembali lagi Ke topik kita Jadi rencana kita akan menginput Beban keren berserta impact loot Terhadap struktur kita Menggunakan software StatPro Disini saya sudah mempunyai Template kalkulasi yang saya buat Template kalkulasinya kurang lebih seperti ini Nanti teman-teman bisa mendownloadnya juga Di deskripsi video saya Nah dari template ini Saya menghitung Beban-beban keren berserta impact loot Yang akan kita definisikan Lalu kita assign terhadap struktur kita Sebelumnya saya buka dulu modeling saya Disini saya sudah mempunyai sebuah modeling Katakan saja disini bangunannya bernama warehouse atau gudang Kita lihat tampilan secara 3D nya Jika dilihat tampilan secara 3D Bangunan saya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi disini ada beam runway nya Jadi ada beam runway nya disini Lalu nanti kita akan Setelah kita mendapatkan beban kerennya Berserta beban impact nya Akan kita transfer disini Sebagai beban perjalan atau movement Kita kembali lagi Oke kita kembali lagi Sebelumnya disini saya sudah punya sebuah model Saya tidak akan memberikan tutorial dari nol lagi Bagaimana kita membuat model ini Bagaimana kita menginput material dan lain-lainnya Tidak akan saya jelaskan lagi Disini saya akan langsung membatasinya Langsung kita membahas bagaimana kita meng-input beban keren dan beban impact load Jadi beban keren nanti akan saya definisikan sebagai beban equipment Equipment pada kondisi empty atau kosong Kemudian equipment pada saat operasi Lalu ada beban impact Nanti akan saya input disini Nah disini saya tidak akan menjelaskan secara detail dari nol lagi Karena saya anggap teman-teman yang sudah melihat video ini Artinya sudah paham, sudah bisa melakukan modeling Meng-input beban sesuai tutorial-tutorial yang pernah saya sajikan disini Jadi ini hanya tutorial atau sharing kali ini Hanya tambahan saja bagaimana kita meng-input beban keren Oke kita kembali ke file excel kita disini Sebelum kita meng-input ke struktur kita ini Saya akan menjelaskan dulu Yang ada pada file excel saya ini Sebelumnya saya Umumnya untuk beban keren atau impact load Kita mendapatkan data dari Disiplin mekanika Jadi dari sifil kita mendapatkan data dari mekanika Lalu data tersebut kita olah Kita olah sesuai aturan koding berlaku Di sini saya untuk beban keren Di sini saya memakai kode aske Di aske sini ada aturan tersendiri untuk beban keren ya Sekaligus untuk beban impact nya Jadi teman-teman nanti bisa membuka kodenya Lalu dibaca di bagian 4.9 mengenai keren load Jadi kembali lagi untuk beban keren dari mekanika Umumnya dari vendor Ada dua tipe beban keren yang diberikan kepada sifil Dan pertama yang sangat lengkap Yaitu sudah memberikan nilai inputan reaksi Yang ada pada gilder pada keren kita Jadi teman-teman tinggal meng-input nilai reaksinya Namun jika dari vendor tidak bisa memberikan nilai reaksi Umumnya hanya memberikan katalognya saja Pada case kali ini Saya akan memberikan contoh atau sharing Dengan asumsi data vendor Mengenai keren kita Yaitu berupa data keren Dari data keren itulah Nanti akan kita input pada parameter Yang telah saya buat pada Excel spreadsheet ini Sebelum kita mulai meng-inputnya Akan saya jelaskan dulu bagian-bagian keren di sini ya Nah di sini saya menggunakan tipe keren Yaitu tipe single girder overhead traveling keren Kalau double girder seperti ini ya Suspension seperti ini Kemudian overhead traveling keren seperti ini ya Di sini saya akan memberikan contohnya Menggunakan tipe single girder overhead traveling keren Kita kembali lagi ke Excel Nah kemudian di sini juga saya jelaskan bagian-bagian dari keren Hanya sebagai basic informasi saja Jadi di bagian keren itu Umumnya itu ya seperti ini Kolang lebih Kita ada terdapat keren girdernya Ya bentangan yang ini Kemudian ada end carry Kalau saya menyebutnya Seperti ini Di end carry ini di dalamnya sini Ini sendiri ada wheel kerennya atau rodanya Rodanya inilah yang akan berjalan di railwaynya Atau di runwaynya pada beam kita yang ada di struktur Kemudian dia juga ada electric hoist Kemudian udah hook Ini semua aksesoris yang ada pada keren Dan dia semuanya mempunyai berat masing-masing Dan berat ini kita dapatkan dari data vendor yang diberikan kepada sivil Yang nantinya akan kita olah Oke langsung saja Dengan asumsi kita sudah mendapatkan data Langsung kita inputkan saja di sini Number of grind girdernya Seperti tadi kita menggunakan tipe Single grind overhead traveling grind ya Girdernya hanya ada satu Dia tidak double Jadi kita input satu Kemudian panjang length girdernya di sini Di sini saya asumsikan 17 meter Kemudian number of point load setiap roda Di sini saya input dua Kemudian jarak antara roda keren Di sini jaraknya berapa Dengan asumsi saya dapat informasi dari data vendor 1,8 Kita input 1,8 Spun between two grind railways Ini jarak dari jarak span antara keren runway atau keren railwaynya Kalau kita lihat di modeling ini Seperti ini ya Ini posisinya itu di asnya sini ya Asnya runwaynya ini ke runway ini Misalkan dari data vendor saya mendapatkan datanya itu 17,2 Setelah kita plotkan pada struktur kita Kemudian length of grind railway Panjang Apa namanya Panjang runwaynya atau railnya Di sini saya 24 meter Kita asumsikan seperti ini Kemudian Setelah data kita masukkan Kemudian kita input data loot yang ada pada keren Di sini ada tiga tipe data Anti keren loot Keren pada saat kondisi kosong Jadi tidak membawa apa-apa Jadi dia hanya membawa perat sendirinya Keren plus aksesorisnya Kemudian Operating keren loot di sini Yaitu keren pada saat operasi Dan dia membawa beban Berarti ada kapasiti dari keren itu muncul Dan membawa Beroperasi dan membawa beban Kemudian tes keren loot Nah tes keren loot ini umumnya Asumsinya itu Ketika commissioning ya Biasanya ya Jadi keren itu dilakukan pengetesan Biasanya dia mengangkat Atau lifting Mengangkat beban Lalu ditahan sekian menit Ya Nanti kurang lebih seperti itulah Pada saat pengetesan Namun untuk beban itu Di sini saya asumsikan Sama dengan Satu kali operating keren loot Kita mulai kita input Di sini untuk Empty keren loot ini Di sini saya tulis Ada berat hois elektrik Sama ini semua Dari data vendor Saya masukkan Kemudian ada Total berat keren Kerennya Ya Berat kerennya Kita masukkan Berat hoisnya Kita masukkan Kemudian Berat nk-rex Ini aksesorisnya Ya 0,35 kita masukkan Ini semua dari data vendor Kemudian kita total Kita total Dapatnya 4,91 Kemudian operating Nah operating ini Keren pada saat operating Berarti Empty ditambah Kapasiti 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 keren kita berapa? Misalkan di sini 7 ton Di empty Kondisi empty Lalu kita tambahkan kapasiti Dapatnya 11,91 Kemudian untuk Tes keren lootnya Dengan asumsi Kita tes Menggunakan beban 7 ton Sesuai dengan kapasitinya Lalu kita angkat Lalu kita tahan Sekian menit Seperti ini teman-teman Kurang lebih Data-datanya Ini semua kita dapatkan Dari data vendor Mechanical Yang diberikan ke SIPI Lalu kita akan olah Oke Langsung Dari data ini Kita olah Kita ambil di sini Ada Saya membuat Dua case Atau Dua Kondisi Kondisi pertama itu Si kerennya itu Dia ada pada Di ujung sini Elektrik hoisnya Membawa beban Cuman pada Pinggir-pinggir Pinggir ujung Stopper Nah ini ada stopper Ketika dia membuat Beban Dia berhenti di ujung sini Yang ini asumsi pertama saya Kemudian asumsi kedua Saya Case keduanya Dia membawa beban Namun dia traveling ke Tengah-tengah bentang sini Ini gak harus hanya Membawa beban Bisa saja Dia tidak membawa beban Kondisi kosong Tapi dia traveling Tengah sini Dia traveling ke pinggir sini Case yang pertama Tapi tidak membawa beban Bisa juga Membawa Ah sorry Bisa juga Dia membawa beban juga Makanya disini Saya Di reaksinya Saya buat Kondisi empty Rating Dan komisi tes Sebenarnya Untuk kondisi tes ini Dia tidak traveling Umumnya dia hanya Di tengah bentang Diangkat Kemudian ditahan Ini kalau tes seperti itu Cuma disini Saya asumsikan Dia melakukan traveling juga Pengetesannya Saya asumsikan Seperti ini Oke kita mulai saja Untuk kita mulai dari case pertama Disini Saya mengasumsikan Misalkan jarak stopper Ke ujung end carry Ini Setengah meter Kemudian Bentangnya 17,2 Seperti data disini Spun betweennya Antara Dua Grand Grand railway 17,2 Di setengah meter Jaraknya Langsung kita hitung Reaksinya Seperti ini Didapatlah nilai reaksinya Reaksi di A Dan di B Berdasarkan Beban-beban Atau data-data Yang telah saya isi tadi Nah Nilainnya seperti ini Nah inilah yang nanti Akan kita input Ke Untuk reaksi Reaksi dari grand inilah Nanti akan kita input Ke Beam runway kita Sebagai Beban berjalan Kemudian Untuk impact loadnya Ini sesuai ASK716 ya Teman-teman bisa membaca Nanti yang saya warna Cooling ini Ini adalah kurang lebih detailnya Jadi grand load itu Merupakan beban hidup Blah-blah-blah Seperti ini Desain loadnya itu Yaitu runway beam Including connection Dan support bracket Ya seperti ini Moving grid screen And monorail crane Soll include The maximum wheel load Kurang lebih seperti ini Kemudian Impact loadnya sendiri Yaitu ada Vertical impact force Ketentuannya seperti ini Teman-teman Dan untuk lateral forcenya Seperti ini Longitudinalnya Seperti ini Kurang lebih seperti itu Dari situlah Dari data tersebut Saya olah Untuk mencari Gaya impact pada support A Dan support B Gaya impact di sini Dan di sini Cuman impact load ini Saya asumsikan Dia tidak beban berjalan Hanya point load aja Nanti di titik Di bentangan Yang mempunyai Bending Momen MZ yang paling besar Jadi semua Railway ini Saya cari nanti Bending Momen yang paling besar Dimana Nah disitu Lui akan saya input Sebagai impact load Jadi konsepnya Impact load itu Bisa saya asumsikan Seperti ini Jadi ketika Si kran ini Membawa beban Dnb bekerat Ya Atau menghentak ke sini Book gitu ya Menghentak ke sini Sambil dia Sambil traveling juga Ke arah sana Ke arah longitudinalnya Ke sana Nah disitu dia Ada force Yang dihasilkan Yaitu secara Vertical Lateral Dan longitudinal Nilainya pun 25% 20% Dan 10% Orang lebih seperti itu Teman-teman Untuk asumsinya Ini Pemahaman yang saya Pahami Jadi bisa saja Salah Silahkan nanti Teman-teman koreksi Dan file excel ini pun Akan saya bagikan Sekiranya Bila ada yang salah Silahkan teman-teman koreksi Intinya ini Saya belajar Dan sharing saja Oke Nilainya Setelah kita input Dia otomatis Didapat nilai sekian 2,89 Inilah yang akan kita Transfer pada Support Yang A Nantinya Kemudian Support yang B Rail Dan juga akan kita Transfer disini Di kondisi maksimumnya Kemudian di case Kedua Yaitu Ketika Si kren ini Membawa Beban Kemudian Traveling Di tengah bentang Ini perhitungannya Masih sama juga Dapatlah nilai Dapatlah nilainya Reaksinya 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 Yang nanti Kita input Sebagai Pemperjalan Kemudian Impact load Kurang lebih sama Oke Kurang lebih Seperti ini Penjelasannya Untuk Excel Atau spreadsheet Yang saya buat Ini Nanti akan saya Upload Dan link download Ada di deskripsi Video ini Jadi teman-teman Bisa mendownload Untuk file Excel Ini dan mencobanya Kita kembali Kembali ke Modeling kita Dan juga Tidak lupa Saya infokan juga Modeling yang saya buat Ini juga akan saya upload Nanti link downloadnya Saya sertakan Di video Deskripsi ini Silahkan cek Deskripsi video ini Sudah saya sertakan Linknya Jadi teman-teman Bisa mendownload Modeling yang saya buat Ini Dalam keadaan Belum terinput Beban keren Dan impact load Jadi teman-teman Bisa mencobanya Sendiri Menggunakan Model ini Beserta nilai Excel sheet ini Mungkin teman-teman Ingin mencoba Data-datanya Diubah Dan melihat Hasilnya Seperti apa Oke Kita mulai Di modeling ini Langsung saja Kita akan mulai Teman-teman Klik Geometry Kemudian Klik loading Di sini Muncul Loot definition Di sini Di load definition Ini teman-teman Klik definition Di sini Di sini Saya tidak akan Membahas Wind definition Reference load Seismic Ini tidak akan Saya bahas kembali Karena ini Sudah ada pada Vlog sebelumnya Di sini Saya hanya akan Fokus pada Beban kerennya Saja Oke Di definition Sini Teman-teman Klik Vehicle definition Kemudian Add Kemudian Kita kembali Ke Excel sheet Kita di sini Kita buka Case 1 Dulu Di sini Kita akan Mendefinisikan Beban Pergerak Atau Movement Loot Pada Struktur Kita Teman-teman Input saja Di sini Di load Dengan nilai Pertama Kita mulai Reaksi A dan B A B Itu ini Di sini A Di sisi Satunya Lagi B Jadi runway Yang ini Adalah runway A Runway B Kemudian Kita input Di sini 4,77 4,77 Sini Juga 4,77 Kemudian Jaraknya Tadi Berapa Jaraknya Yaitu 1,8 Di sini 1,8 Kemudian Kita Jaraknya Muncul Di sini Kemudian Kita Coba Lagi Tipe Keduanya Yaitu Untuk Runway B Kita Ini Untuk Tipe Apa Satu Tadi Adalah Mendefinisi Tipe Satu Dan Dua Untuk Kita Coba Untuk Mendefinisi Reaksi Empty Empty Crain Loot Kita Input Di Struktur Kita Tipe 2 Kita Input 0,14 Di Sini Sama 0,14 1,8 Kemudian Tipe Tipe Tiga Ini Kondisi Operating 11,56 0,35 1,8 Kita Kita Ya Tipe 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 0,35 1,8 Kemudian Case Keduanya Yaitu Nilai Ini Kita Input 2,46 Sama Ini 2,46 Kemudian Cairnya Satu Kementerian Kita Ini Keduanya Juga Sama 2,46 1,8 Kita Add Kemudian 5,96 1,8 Kita Add 1,8 Oke Selesai Jadi 2 Case Ini Sudah Kita Input Nilai Reaksinya Ke Definisi Beban Perjalan Pada Storting Kita Case Pertama Saya Hanya Mengambil Kondisi Empty Dan Operating Saja Dan Ini Case Kedua Sudah Kita Input Langsung Saja Kita Mulai Disini Jika Sudah Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Yaitu Kita Akan Membuat Generate Klik Klik Disini Masuk Loading Loader Generator Kita Pilih Satu Disini Berapa Gaya Yang Kita Generate Disini Ada 24 Kita Asumsikan 24 Dulu Disini Kemudian Pertama Kita Mendefinisikan Untuk Kondisi Crain Pada Saat Perjalan Pada Kondisi Empty Pilih Disini Nomor 12 Jadi Load Akan Didefinisikan Ke Beban Nomor 12 Yaitu Pada Kondisi Empty Kemudian Add Kemudian Pilih Lagi Teman Teman Disini Kita Pilih 13 Dia Pada Kondisi Operating Kita Close Muncul Disini Generate Load Yang Ditambahkan Untuk Beban Nomor 12 Yaitu Empty Kemudian Generate Load Yang Ditambahkan Untuk Nomor 13 Yaitu Operating Ya Oke Kita Lanjut Saya Cek Dulu Rekaman Masih Jalan Oke Kita Lanjut Selanjutnya Teman Klik Disini Generate Load Kemudian Kita Add Kita Ganti Kursor Disini Klik Kanan Kemudian Klik Select Glossor Not Glossor Klik Disini Klik Dua Kali Puncul Disini X Y Z Ya Ini Adalah Runway A Sana Adalah Runway B Kita Input Runway A Jadi Satu Ya Tadi Kita Buat Ada 8 Ya Ini A Ini B Untuk Case 1 Ini 56 Ini A 78 B Untuk Case Kedua Ya Kalau Saya Ulangi Lagi 12 Ini Adalah Runway A Kondisi Empty 34 Adalah Runway B Kondisi Empty 56 Adalah Runway A Kondisi Operating Dan 78 Adalah Runway B Kondisi Operating Ya Input Disini Teman Teman Modenya Yaitu 0,4 Disini 0,8 0 Z Increment Jadi Z Increment Maksudnya Gini Z Increment Ini Adalah Arah Arah Keren Kita Begeranya Kemana Disini Kita Lihat Aranya Begeranya Ke Sumbu Z Jadi Kalau Dilihat Ini Begeranya Ke Sumbu Z Berarti Kita Pilih Increment Z Yang Ini Ambehkan Kosong Ini Di Tipe Z Ini Kita Isi Berapa Dia Melangkah Per Berapa Meter Misalkan Disini Saya Asumsikan Melangkah Per Setengah Meter 0,5 Kemudian Kita Add Selesai Satu Kemudian Kita Input Yang Beban Nomor Dua Yang Nomor Dua Ini Sama Namun Dia Posisinya Nomor Dua Ini Ada Di An W Yang B Kita Klik Disini Dua Kali Nilainya Segini 17,6 Input Ini 17,6 Ini 8 Lalu Kita Add Kita Close Ini Ada yang Salah Sepertinya Ini Harusnya 8 Modify Ya Kita Kita Lanjut Lagi Disini Kita Add Ya Tipe 1 2 Udah Kita Pilih Tipe 3 Nilainya Masih Sama 0,4 Ini 8 Ini 0 Ini 65 Kita Add Ya Kemudian Pilih Tipe 4 Tipe 4 Ini Ada Di Hanwe B 17,6 Kemudian Kita Add Close Selesai Jadi 1 2 3 4 Seperti Tadi Beban Perjalan Kita Sini 1 2 3 4 Ini Adalah Tipe MT 5678 Tipe Operating Jadi Untuk Tipe MT Sudah Kita Definisikan Disini Ya Dengan Generator Dari 20 Sampai 43 Kita Klik Sini Kemudian Selanjutnya Kita Definisikan Generator Untuk Kondisi Operating Kita Add Tadi 1234 Kita Mulai Dari Nomor 5 5 Ini Posisi Untuk Crane Runway A Berapa 17,6 Eh Sorry 0,4 Ini 8 Yang Ini 0,5 Kita Kemudian Nomor 6 Ini 17,6 17,6 Add Kemudian Nomor 7 Nomor 4 Kita Add Kemudian Nomor 8 17,6 Kita Selesai Selesai Ini Kondisi Empty Ini Kondisi Operating Sudah Selesai Kita Cek Dulu Sudah Benar Oke Sudah Benar Selanjutnya Akan Kita Coba Run Klik Analisis Saya Tidak Akan Menjelaskan Lagi Mengenai Parameternya Karena Sudah Ada Video Sebelumnya Langsung Saja Ini Kita Run Saja Karena Topik Kita Hanya Membahas Cran Loot Kita Run Langsung Saja Save Ada Error Ya Ternyata Ada Error Kita Lihat Disini Error Kita Lihat Ini Kita Hide Dulu Warning Error Number Oh Oke Jadi Kalau Error Seperti Ini Teman Teman Plus 7 Dulu Ini Nanti Kalau Menemukan Error Seperti Ini Kadang Start Itu Dia Pada Saat Running Mempunyai Batasan Pada Saat Running Jadi Klik Utilities Kemudian Command File Tambahkan Disini Karena Dia Merunning Dengan Generate Loot Yang Sangat Banyak Ya Jadi Kita Buat Generate Loot Tambah Ada Loot Combination Kemudian Ada Apa Lagi Loot Kombinasi Sudah Sepan Ini Kemudian Ada Namanya Generate Loot Untuk Grand Dari 20 43 44 47 47 Sangat Banyak Jadi Caranya Sini Teman Teman Tambahkan Aja Disini Sebelum Joined Coordinate Enter Ini Ketik CET Set CNL 100 Kemudian Save Kemudian Di Close Lagi Lalu Kita Running Lagi Yes Sip Aman No Error Cuman Disini Ada Warning Kita Cek Warning Apa Warning Kita Hate Dulu Warning Kita Cek Disini Moving Loot That Will Have Been Apply Beyond The X And Z Range Ini Artinya Moving Moving Loot Yang Kita Buat Ini Ada Sedikit Yang Salah Diterjemahkan Kita Cek Dulu Disini Teman Teman Klik Disini Ini Muncul Moving Loot Ini Kondisi Empty Ini Kondisi Operating Kita Cek Disini Teman Teman Klik Pilih Generation Klik Disini Ya Pilih Generation Klik Disini Lalu Teman Teman Pencet Tombol Di Keyboard Yang Arap Anak Biarkan Dibergerak Kita Lihat Pergerak Seperti Apa Ini Disisi 11 Satunya Sebenarnya Ada Tapi Tidak Kelihatan Karena Gayanya Kecil Ternyata Hanya Berhenti Di Tengah Bentang Tengah Tengah Sampai Sampai Ujung Ternyata Hanti Disini Harusnya Screen Bergerak Berhenti Sampai Dengan Ujung Namun Ini Hanya Berhenti Pada Tengah Bentang Jadi Ini Ada Kesalahan Input Kita Cek Kita Kembali Kesini Klik Dua Kali Disini Disini Terimput 24 Kita Cek Bangunan Kita Disini Jarak Bentang 24 Tapi Kita Jarak Tadi Perjalan Per setengah Meter Setengah Meter Berarti 24 Bagi Setengah Harusnya 48 Cuman Disini Saya Input 48 Modify Close Yang satu Lagi Sama Disini 48 Modify Close Coba Kita Running Lagi Pasti Sudah Betul Sengaja Ini Saya Kasih Sedikit Error Error Supaya Teman Teman Tahu Jadi Nanti Ketika Mencoba Error Cara Closing Seperti Ini Coba Lagi Error Ternyata Cara Closing Seperti Ini Jadi Sengaja Saya Buat Error Error Supaya Teman Teman Nanti Mengetahui Kalau Menemukan Error Seperti Ini Cara Closing Seperti Ini Ya Oke Kita Lihat Masih Ada Warning Kita Cek Warning Masih Sama Tapi Kita Closing Dulu Ini Kita Masuk Sini Kemudian Kita Lihat Generate Boot Kita Ini Kemudian Pilih Teman Teman Disini Pilih Generation Kita Kursor Keatas Kita Pencet Tombol Di keyboard Yang Arah Panah Kembal Biarkan Di Perjalan Pencet Terus Nah Sekarang Mulai Sampai Ujung Tapi Kelewat Ya Tuhan Ya Lewat Tombol Panah Cek Lihat Ya Saya Ulangi Lagi Ini Bergerak Ya Ini Kan Dia Jarak 1,8 Dia Punya Gaya Vertical Ya Nilai Yang Sudah Kita Input Tadi Ini Saya Munculkan Gaya Surih Ini Oke Saya Munculkan Disini Label Loot Value Oke Disini Kita Mulai Ketika Sampai Ujung Harusnya Itu Dia Berhenti Sampai Sini Teman Teman Ya Namun Dia Enggak Masih Ada Masih Bisa Bergerak Lagi Sampai Ujung Nah Ini Error Dia Masih Ada Warning Sampai Ujung Karena Stopper Kita Ya Jadi Harusnya 45 Ya 45 Loot 112 Loot Generation Loot 112 45 48 Harusnya 45 Saja Ini Kita Edit Lagi Sini Ganti 45 Modify Kemudian Yang Ini Sama Ganti 45 Agar Berhentinya Itu Pas Sampai Stopper Nya Si Runway Lalu Kita Running Lagi Lihat Apa Yang Terjadi Setelah Jadi Seperti Itu Teman Teman Sengaja Ini Saya Buat Error Supaya Teman Teman Nanti Tahu Kenapa Ada Warning Seperti Ini Bagaimana Closing Kenapa Ada Error Seperti Ini Bagaimana Closing Oke Selesai Masih Ada Warning Apalagi Ini Oke Sorry Sebelumnya Ada Sedikit Error Jadi Terkadang Untuk Beban Perjalan Atau Loot generation Atau moving Loot yang Kita Definisikan Pada Struktur Kita Terkadang Itu Tidak Selalu Sempurna Terkadang Kan Muncul Beberapa Error Jadi Seolah Bebannya Itu Melenceng Dari Bangunan Kita Sehingga Sorry Bangunan Jadi Beban Perjalan Itu Melenceng Dari Struktur Runway Kita Jadi Seolah Meleset Namun Itu Dapat Diaf Jadi Sesuai Dengan Sebentar Ya Jadi Namun Itu Dapat Di Apikan Error Atau Informasi Warn Bukan Error Ini So Gedeh Peringatan Atau Warning Seperti Ini Saya Klik Jadi Dia Mengingatkan Peringatan Moving Loot Yang Bergerak Di Apply Terhadap Agensit Ranks Pada Struktur Pada Structure Telah Di Ignore Untuk Case 33 Dengan Pada Roda Kedua Dari Dua Roda Jadi Case Case Ini Yang Kita Buat Ini Ada Sekitar Puluhan Ya Den Generator Ini Ada Puluhan Ini Ini Adalah Case Case Yang Kita Buat Pada Saat Si Crane Itu Perjalan Dari Ini Melintasi Runway Setiap Setengah Meter Ataupun Per Satu Meter Kalau Ini Tadi Kita Mendefinisikannya Per Setengah Meter Jadi Terkadang Ada Case Tentu Dia Melenceng Dari Runway Kita Tapi Itu Dapat Di Apikan Ya Oke Muncul Peringatan Seperti Ini Warni Seperti Ini Namun Ini Dapat Di Apikan Dan Tidak Mempengaruhi Dengan Hasil Analisi Kita Terkadang Muncul Terkadang Running Yang Struktur Lainnya Itu Tidak Muncul Untuk Struktur Bangunan Ini Kebetulan Muncul Normal Informasinya Ya Saya Perkata Seperti Ini Berdasarkan Informasi Saya Dapatkan Dari BNL Community Yang Mempunyai Case Yang Sama Seperti Ini Case Sama Apakah Hasil Atau Masalah Tersebut Atau Warning Tersebut Akan Mempengaruhi Atau Efek Ke Struktur Jadi Jawaban Beliau Ini Bukan Beliau Jawaban Dari Informasi Dari BNL Community Dan Ini Resmi Jadi Dia Berkata Seperti Ini Pesan Warning Yang Apa Namanya Pesan Warning Yang Dihasilkan Yang Dihasilkan Oleh Moving Generator Itu Beban Generator Yang Berkira Yaitu Berada Pada Diluar Batas Dari Struktur Atau Bandaranya Struktur Dan Beban Tersebut Akan Dihasilkan Oleh Program Namun Disini Langsung Saja Situasi Seperti Ini Atau Warning Seperti Ini Semuanya Tidak Akan Menyebabkan Efek Negatif Pada Struktur Kita Intinya Seperti Itu Jadi Itu Masih Dapat Di Habekan Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Baca Jadi Intinya Situasi Seperti Ini Akan Memicu Pelingatan Tapi Itu Tidak Berarti Bahwa Ada Masalah Dan Itu Tidak Akan Mempengaruhi Analisis Secara Negatif Jadi Bisa Di Habihkan Untuk Nanti Teman Beban Berjalan Menggunakan Dagenerator Jika menemukan Warning Serupa Seperti Ini Jadi Jangan Panik Ataupun Merasa Ada Yang Aneh Pada Modeling Kita Tidak Yang Mending Tahapan Untuk Input Generator Loot Ini Sudah Benar Kemudian Mendefinisikan Beban Perjalan Ini Sudah Benar Tahapan Seperti Ini Maka Meskipun Muncul Perlengatan Seperti Itu Dapat Di APK Oke Kita Selanjutnya Jika Beban Grand Sudah Kita Input Disini Sebagai Beban Perjalan Untuk Reaksi Reaksinya Apa Selanjutnya Kita Mendefinisikan Yaitu Menginput Beban Impact Yang Dihasilkan Dari Beban Grand Pada Saat Perjalan Kita Kembali Kemodeling Kita Oke Kita Mulai Kita Menginput Impact Loot Karena Beban Grand Pada Saat Empty Dan Operating Sudah Kita Input Sebagai Beban Perjalan Disini Ya Sudah Input Beban Perjalan Sesuai Leaks Generator Stopper Ya Sudah Berhenti Pada Stopper Disini Selanjutnya Kita Akan Menginput Impact Loot Pada Runway Kita Kembali Ke Exeter Kita Sini Untuk Impact Loot Ini Input Input Sebagai Point Force Namun Point Force Ini Akan Point Loot Point Loot Ini Ada Dua Case Seperti Biasa Pada Ujung Bentang Dan Pada Tengah Bulu Cuman Ini Ikan Saya Letakkan Pada Batang Atau Runway Yang Mempunyai Displacement Atau Kondisi Banding Z Yang Paling Tinggi Saya Letakkan Kondisi Maximum Disitu Caranya Teman Teman Tadi Sudah Kita Running Pilih Post Processing Kemudian Apply Oke Kita Select Beam Seperti Ini Pilih Result Section Displacement Maximum Displacement Kemudian Loading Arahkan Kesini Semua Kita Cari Load Generator Pada Saat Kondisi Operating Yaitu Tadi Dari Nomor 65 Ini Kemudian Sampai Disini Kemudian Pindahkan Kemudian Oke Kita Cek Beam Mana Yang Mempunyai Pendang Panjang Disini Terbaca Yang Mempunyai Pendang Panjang Adalah Beam 159 160 Dan 156 Di Optional Teman Teman Mau Masukkan Dimana Ini Popee Beam Teratas Ini Beam Yang Mempunyai Displacement Yang Paling Besar Disini Saya Akan Mencoba Memasukkan Di Dua Beam Saja Di Si Warna Merah Ini Posisi Sejajar Jadi Nanti Di Reaksi A Dan B Di Beam Ini Akan Saya Cari Bending Z Yang Paling Gede Jadi Kita Sudah Dapat Beam Kita Letakkan Di Closing Teman Teman Langsung Saja Klik Di Bim Pilih Leo Kemudian Grap Muncul Seperti Ini Kita Cek Disini Bending Z Disini Di Jarak Dua Setengah Kemudian Yang Ini Ini Juga Sama Di Jarak Dua Setengah Jadi Point Loot Nanti Kita Masukkan Di Beam Ini Kemudian Di Bentangan Di Jarak Dua Setengah Ini Kita Ada Point Loot Sebagai Backload Pada Struktur Kita Ini Kita Close Dulu Malik Analitik Kemudian Loading Langsung Saja Kita Mulai Kita Langsung Saja Kita Coba Memasukkan Beban Impact Sebelum Kita Ubah Dulu Disini Satu Masih Gila Tanya Sudah Kita Klik Impact Loot Sini Belum Kita Add Member Loot Kemudian Pilih Cosm Type Force Disini Nanti Input Sebagai Point Loot Dengan Jarak 2,5 Meter Tadi Sudah Kita Cari Bentangan Maximum Di 2,5 Displacement Yang paling Maximum Bending Z Maximum Di Jarak 2,5 Di Batang Dengan Mempunyai Displacement Yang paling Besar Ada Tiga Batang Satu Dua Tiga Nomor Saya Asumsi Disini Oke Seperti Ini Kita Klik Terus Nah Kemudian Untuk Gayanya Kita Lihat Di Excel Kita Untuk Yang Case Pertama Disini Ada Nilainya Untuk Vertical 2,5 Aranya Kebawah Minus Kemudian AH Lateral 2,31 Kita Kebawah Minus 2,31 GX Kemudian 151 Longitube 1,1 Aranya GZ Iya GZ Z Aranya Ini Sebagai Longitube Nus A Kemudian Untuk Sublog B Disini Ketika 0,09 Minus 0,09 Y 0,09 Kemudian Lateral 0,07 Arah Berarti Dia Kebawah 0,7 T C Kemudian Longitube Dinal Searah Runway 0,3 C titles C именно Baik V Ini next Pind diagram 0,09 Terhers Set by sedang muncul ini dia gayanya yang ini kecil banget ya ini untuk impact pada kondisi Oke kita mulai untuk yang kes keduanya kita input juga di batang yang sama dengan kondisi di tengah ya kita air lagi disini jangan lupa pilih member loot kemudian konsentrat pos pilihnya 1,9 minus 1,49 kemudian 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 0,6 Nenis sama ya A dan besoknya sama karena ini di tengah bentang pilihnya 0,6 Nenis sama selesai kita selesai disini kebetulan sama ini yang pertama saya lihat yang ini oke saya lihat lagi vims 1 nya saya lihat lagi vims 2 vims Oke selesai sudah ya cek oke selesai coba kita run impact load sudah terdefinisi sudah kita input lalu ada yang nanya kenapa impact load nya tidak berjalan juga kebetulan untuk moving load pada stat pro disini hanya mengkonsider untuk gaya vertikalnya untuk impact nya sendiri sebenarnya untuk impact load itu untuk pengertian saya impact load itu dihasilkan dari pada saat grain itu pada saat traveling kemudian ada hentakan nah disitulah impact load dan hentakan pun gak selalu statis dimana-mana aja gitu itu bisa saja hentakan ada di bimini bisa saja di bimini bisa saja di bimini bisa saja di bimini bisa saja di bimini kita gak tahu impact nya itu terjadi dimana pada saat dia membawa beban kemudian dia traveling berhenti dimana nah disitulah ada terjadi impact kita gak akan tahu gak bisa menentukan makanya disini untuk impact load nya kita asumsikan di bentangan yang paling mempunyai ini bending moment Z yang paling besar di lokasi batang atau member yang mempunyai dispecimen yang besar cara mencaranya seperti tadi ya di video yang tadi video ini yang tadi teman-teman bisa lihat caranya masih sama seperti ini langsung aja kita running kita lihat hasil kita tunggu kita tunggu oke selesai running kita cek dulu view out ini gak ada error ya disini 20 10 warnanya masih sama ya seperti yang sudah saya jelaskan jika kita mendefinisikan sebagai berjalan pasti beberapa kondisi akan ada muncul peringatan seperti ini artinya ada case case tertentu case case yang diasumsikan yang diasumsikan oleh load generatorista dia tidak berjalan lurus sesuai runway yang ada di model kita contohnya seperti ini ya jadi normal itu dapat di aplik kemudian ada pesan disini pesan ini ya seperti biasa teman-teman kalau teman-teman mendefinisikan sebuah member sebagai tension seperti ini akan muncul pesan tension literasi seperti ini ini bisa diabaikan juga ini tidak terdampak nih pada model oke ini kita close kalau sudah kita running ya modeling kita masuk cross processing kita cek kemudian kita cek secara rasio teman-teman cek layout kemudian mutilization disini untuk melihat rasio secara keseluruhan kemudian pilih file member pada yang kalau tidak disini tidak muncul file artinya struktur kita saat ini aman ya tidak ada yang file secara keseluruhan kita sudah meng-input kotak keren seperti ini saya rasa cukup sampai sini ya akan saya share untuk file excel ini dan file struktur yang belum di input bukan keren dan bukan input jadi barang tadi teman-teman subscriber ingin melihat atau ingin mencobanya menggunakan file saya ini modeling ini dan file excel saya dipersilakan dan mungkin jika ada koreksi mengenai file excel ini dipersilakan teman-teman koreksi ya ini semuanya saya masih bekerja masih berasumsi berdasarkan kode-kode dan saya mencobanya mendapat hasil seperti ini jika dari teman-teman ada koreksi atau ada yang silahkan di komen di video saya ini atau teman-teman bisa bergabung di StatPro Indonesia ini saya punya grup yaitu namanya StatPro Indonesia disini teman-teman dari StatPro kumpul semua disini dan saya ingin jika teman-teman tertarik yang bergabung pada grup ini teman-teman bisa langsung lihat deskripsi di video saya ini disitu ada linknya silahkan join ke grupnya StatPro Indonesia dan silahkan bertanya atau saling sharing mengenai ilmu struktur dan yang terakhir dari saya minta bantuan kawan-kawan untuk memfollow instagram saya teman-teman jika ingin mendapatkan update mengenai dedik sipil ataupun hal lain silahkan google instagram saya namanya adreset dan jangan lupa subscribe juga channel saya jangan lupa jangan lupa channel saya agar channel ini terus berkembang dan bisa berbicara mengenai hal-hal baru pada saat ini oke terimakasih sekian dari saya sampai jumpa pada video dan vlog selanjutnya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih